Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel C11 Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Time Traveler The Girl World Left Rock Time 2010 Cieee, dari judulnya aja udah kelihatan ya guys Bahwa film ini menceritakan tentang perjalanan waktu Wow Bagaimana jadinya jika kita bisa menjelajahi waktu kapanpun yang kita mau Menuju masa depan maupun masa lampau Pasti seru banget kan? Seperti yang diceritakan di film ini Mari kita mulai ceritanya Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang wanita bernama Yoshiyama Ia adalah seorang ilmuwan Ia sedang melakukan pengamatan di sebuah laboratorium Kemudian kita diperlihatkan seorang gadis bernama Akari Dia adalah putri Yoshiyama Ia berlari menuju sekolah Karena di hari itu adalah pengumuman kelulusan Sesampai di sekolah, ia sangat senang Karena ia lulus dari SMA Dari kejauhan, sang ibu sudah menduga bahwa anaknya lulus Tarik sis Semongkok Kemudian mereka berdua merayakan kelulusan Akari dengan menghabiskan waktu bersama Mereka bersantai di atas perahu sambil bersendak gurau Keesokan darinya, terlihat Akari sedang belajar memanah Eh, ada si Bambang ngintip-ngintip Kayaknya pasti tahulah dia lagi mintip sambil ngapain Singkat cerita, karena sudah lulus Akari mengemas barang-barangnya dari asmara Eits, enggak lah ya Asrama Barang-barang dibawa ke rumah Ia dibantu oleh Paman Gorou Paman Gorou menemukan sesuatu di dalam amplop Kemudian ia memberikan amplop itu kepada Yoshiyama Ternyata, di dalam amplop itu terdapat setanggai bunga lavender Dan sebuah foto Yoshiyama bersama seorang laki-laki ketika masih SMA Kemudian Yoshiyama akan pulang ke rumah Ketika mau menyeberang jalan, tasnya terjatuh Amplop yang ada di dalam tas juga ikut terjatuh Ketika akan mengambil tasnya, ia terpaku pada amplopnya Tanpa disadari, ada sebuah mobil Dan Yoshiyama pun tertabrak Duar Kemudian Akari mendapat telepon dari pihak rumah sakit Bahwa ibunya mengalami kecelakaan Akari pun langsung bergegas ke rumah sakit Akari sangat sedih melihat ibunya pingsan dan terbaring di ranjang rumah sakit Keesokan harinya Paman Gorou menemani Akari di rumah sakit Kemudian ia terpaku melihat acara televisi tentang kejadian 36 tahun yang lalu Bahwa ada sebuah bis menuju Shinjuku yang mengalami kecelakaan Paman Gorou bercerita kepada Akari Bahwa ia dahulu akan menaiki bis itu Tetapi tidak jadi karena tiketnya ketinggalan Kemudian Akari kembali lagi masuk ke kamar ibunya Ia berusaha memberitahu kepada ibunya Bahwa ini hari ulang tahunnya Tak lama kemudian, Yoshiyama terbangun dari pingsannya Yoshiyama ingin pergi menemui Fukamachi Kazuo Ia memperlihatkan foto lelaki itu Kemudian Akari memutuskan untuk menemui lelaki itu Ternyata, ia harus pergi ke tahun 1972 Pada bulan April dan pada hari Selasa Di sebuah laboratorium Mendengar itu, Akari terkejut Bagaimana bisa ia pergi ke tahun 1972 Padahal sekarang tahun 2011 Kemudian Yoshiyama menyuruh putrinya Untuk meminum eliksir yang ada di meja laboratorium Ia harus mencari dan meminum eliksir itu Agar bisa memutar waktu dan pergi ke masa lalu Setelah memberitahu itu Yoshiyama pun meneruskan pingsannya Akari pun bergegas menuju laboratorium Dan mencari eliksir yang dimaksud oleh ibunya Benar saja Ada dua botol eliksir Tanpa ucap bismillah Akari langsung meminumnya Dan ia mengucapkan tahun 1972 Bulan April di laboratorium Ketika ia membuka mata Ternyata keadaan masih sama Dan masih di tahun 2011 Akari pun merasa diprank oleh ibunya Tiba-tiba Larutan yang diminum mulai bekerja Jam tangan Akari mundur dengan sangat cepat Kemudian Akari seperti tersedot Di dalam sebuah labirin waktu Udah seperti Doraemon aja nih film Kayaknya Bang Sutradara suka nonton Doraemon guys Aku ingin begini Aku ingin begitu Ingin ini itu banyak sekali Eh ini mulut ngapain malah nyanyi Lanjut ke cerita Akari berhasil melewati labirin waktu Ia terjatuh dari atas mengenai seorang pria Dan ia pingsan Pria itu bernama Mizorogi Ryota Kemudian Ryota membawa Akari menuju rumahnya Ketika Akari terbangun Ia terkejut Ternyata Ia berada di tanggal 17 Februari tahun 1974 Akari tidak percaya Rupanya ia salah mendarat Seharusnya Ia berada di tahun 1972 Akari seperti orang bingung Ia berlari kesana kemari tanpa tujuan Akari menyuruh Ryota untuk menemani Ke sekolah menengah Satagaya Tempat ibunya bersekolah dulu Ia memperlihatkan foto ibunya bersama Fukamachi Kepada siswa di sekolah itu Ternyata mereka hanya mengenal Yoshiyama Dan tidak mengenal Fukamachi Yoshiyama sudah lulus setahun yang lalu Kemudian Akari dan Ryota makan bersama Akari memberitahu Ryota Bahwa dirinya berasal dari tahun 2011 Ryota tidak percaya Apa yang dikatakan Akari Kemudian Akari memperlihatkan Sebuah barang-barangnya Dan sebuah telepon genggam Dan pada akhirnya Ryota pun percaya Singkat cerita Akari tinggal di rumah Ryota Keesokan harinya Mereka diam-diam masuk ke dalam laboratorium Sekolah menengah Satagaya Mereka mencari daftar riwayat seseorang Yang bersekolah di situ Ia menemukan foto ibunya Tetapi Ia tidak menemukan foto Fukamachi Padahal terlihat di dalam foto Fukamachi sekelas dengan Yoshiyama Namun anehnya Di data sekolah Nama Fukamachi tidak ada Akari mencatat alamat ibunya Untuk menanyakan tentang Fukamachi Mereka pergi ke rumah Ryota Namun tidak ada orang Akari melihat seorang lelaki Naik sepeda Dan ternyata Itu adalah Paman Goro muda Paman Goro tidak mengenal Akari Ya Karena ini adalah tahun 1974 Akari menanyakan kepada Goro Mengenai Yoshiyama Ternyata Yoshiyama sudah pindah ke Yokohama Kemudian Akari dan Ryota Pergi ke sebuah tempat Pemandian air panas Karena ia sudah berhari-hari Tidak mandi Akari menikmati Pemandian air panas itu Keesokan harinya Akari dan Ryota Pergi ke sekolah Dimana Yoshiyama bersekolah di situ Akari melihat ibunya Ia memanggil ibunya Dimperlihatkan foto itu Namun Yoshiyama tidak ingat Akan lelaki-lelaki di foto itu Padahal Akari melompati Waktu di suri ibunya Namun anehnya Ibunya yang masih muda Tidak mengenal pria itu Sungguh aneh Tapi nyata Keesokan harinya Akari kembali menemui ibunya lagi Akari tetap menanyakan Tentang Fukamachi Namun Yoshiyama Tetap tidak mengenal Fukamachi Kemudian Akari pulang bersama Ryota Keesokan harinya Ryota mempunyai ide untuk memasang iklan pencarian orang Demi menemukan keberadaan Fukamachi Siapa tahu Fukamachi adalah orang dari masa depan Kata Ryota Mereka menuju tempat mencetakkan koran Dan memohon agar memasangkan iklan pencarian orang hilang Kemudian Akari menemani Ryota Membuat sebuah film Ya Ryota adalah seorang sutradara pemula Dalam membuat film Ryota dibantu oleh temannya bernama Gotetsu Singkat cerita Koran yang mereka inginkan sudah dicetak Mereka sangat senang Dan mereka berharap sebentar lagi mungkin akan bertemu Fukamachi Kemudian mereka melakukan syuting terakhir Dan pemeran terakhirnya yaitu Akari Di sisi lain Kita akan diperlihatkan seorang pria Dengan alat elektronik yang super duper canggih Bisa dikatakan seperti tablet Namun terbuat dari kaca dan transparan Dari tablet itu Muncul koran pencarian yang dibuat oleh Akari Mereka sepertinya terkejut melihat itu Singkat cerita Ryota mendapat telepon dari ibunya Bahwa ayahnya meninggal dunia Keesokan harinya Tepat tanggal 2 Adalah hari dimana Akari sangat berharap bertemu dengan Fukamachi di laboratorium Seperti yang tertulis di koran itu Kemudian ia menuju laboratorium Sedangkan Ryota mencetak sebuah film yang telah dibuatnya Ketika di laboratorium Tiba-tiba ada seorang lelaki yang menemui Akari Dan ternyata itu adalah Fukamachi Akari merasa heran Mengapa Fukamachi begitu tua Tidak seperti anak SMA Fukamachi pun menjelaskan Bahwa ia berasal dari masa depan Tepatnya tahun 2698 Ia datang ke situ karena melihat koran dari Akari Akari pun terheran-heran Kemudian ia memberikan sebuah amplop berisi foto ibunya dan Fukamachi Akari menyampaikan pesan ibunya Yaitu Janji belum terhabus Kemudian Fukamachi menceritakan bagaimana ia bisa bertemu dengan Yusiyama Saat itu ia melakukan penelitian perjalanan waktu sampai ke tahun 1972 Dan ia lupa membawa formula cadangan untuk kembali Ia berusaha membuat formula Dan tak disangka ia bertemu dengan Yusiyama Lama-kelamaan Yusiyama jatuh cinta kepada Fukamachi Karena Fukamachi sudah menemukan formula Ia akan kembali ke masa depan Ia harus menghapus ingatan Yusiyama tentang dirinya Yusiyama menyuruh Fukamachi agar bertemu dengannya di masa depan Dan ternyata meskipun ingatannya dihapus Janji itu tetap ternyang-nyang di pikiran Yusiyama Karena Akari sudah menyelesaikan tugasnya Fukamachi akan menghapus ingatan Akari dan menyuruh Akari kembali ke masa depan Namun Akari menolak Ia masih ingin bertemu Ryota Singkat cerita Akari bertemu Ryota Lalu menceritakan semua itu kepada Ryota Ia menghabiskan waktu terakhir sebelum kembali ke masa depan Sedangkan Ryota akan pulang ke rumah asalnya Dengan menaiki bis Ryota memberikan sebuah film yang baru saja ia cetak kepada Akari Singkat cerita Ketika malam tiba Tak sengaja ia bertemu dengan Paman Gorou Paman Gorou akan pergi ke Nasiro Namun Tiketnya ketinggalan Kemudian Akari teringat perkataan Paman Gorou Bahwa bis yang ia tumpangi mengalami kecelakaan Dan semua meninggal dunia Ia berhasil selamat karena tiketnya ketinggalan Dan tidak jadi menaiki bis itu Ternyata Bis itu sama dengan yang ditumpangi Ryota Akari berlari mencari bis itu Dan memberi tahu Ryota agar tidak menaikinya Namun ia dihadang oleh Fukamachi Karena masa lalu tidak boleh dirubah Akari bersih keras ingin tinggal di sini Ia memecahkan narutan kimia yang akan membuatnya kembali ke masa depan Lalu ia berlari menuju bis yang ditumpangi Ryota Fukamachi terus menghadang Akari Kemudian ia menghapus ingatan Akari Dan membawanya ke masa depan Kemudian Akari seperti terbangun dari tidurnya Ia sudah lupa akan kejadian yang baru saja ia alami Sedangkan Fukamachi menemui Yosiyama di rumah sakit Yosiyama merasa senang Dan Fukamachi kembali menghapus ingatan Yosiyama untuk kedua kalinya Fukamachi pun pergi Ketika Akari berpapasan dengan Fukamachi Ia tidak mengenal Fukamachi Kemudian Akari menemui ibunya Singkat cerita Akari melihat sebuah film jaman dahulu ada di tasnya Ia merasa heran Bagaimana film ini ada di tasnya Kemudian ia memutar film itu bersama dengan teman-temannya Tak terasa Air mata Akari tiba-tiba menetes Ia juga tidak mengetahui apa yang membuat dia sedih Ia tidak menyadari Bahwa di bagian akhir film Akari lah pemerannya Kemudian ia melewati bunga sakura Seperti yang pernah ia lewati dahulu bersama Ryota Dan film pun berakhir Bagi kalian yang belum paham dengan cerita ini Aku ceritain dari sudut pandangku sendiri Jadi Yosiyama dahulu di tahun 1972 Pernah bertemu dengan Fukamachi Pria dari masa depan tahun 2698 Yosiyama jatuh cinta kepada Fukamachi Karena Fukamachi akan kembali ke tempat asalnya Ia harus menghapus ingatan Yosiyama Kemudian di tahun 2011 Ia kembali teringat akan Fukamachi Karena melihat foto masa lalunya Ketika Yosiyama mengalami kecelakaan Akari mengabulkan permintaan ibunya Untuk menemui Fukamachi Dan Akari pun menuju masa lalu Untuk menemui Fukamachi Setelah semua beres Fukamachi menghapus ingatan Akari Ya begitulah kurang lebih ceritanya Oke guys Terima kasih buat kalian semua penonton setia C11 Buat kalian yang belum subscribe Buruan subscribe Agar tidak ketinggalan video-video aku berikutnya Sampai disini dulu ya guys Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa